Intro Halo guys and welcome back on my channel, program saya D Dan kali ini kita akan lanjutin lagi World Truck untuk game Dynasty Warrior 8 Jadi di video yang sebelumnya kita sudah, ya sudah kesini ya, ke Battle of Changban Kita berhasil kabur dari kejaran kelompoknya Saw-Saw Jadi sekarang kita akan lanjut lagi ke pertarungan berikutnya, yaitu Battle of Chibi Jadi di tempat ini kita bisa mendapatkan 2 Golden Star sekaligus ya Dengan cara Finding Shushu After the Fire Attack Jadi setelah apa serangan api itu terjadi, itu kita harus menemukan dan menyelamatkan Shushu Yang dimana itu nanti akan berefek ke pertarungan Van Castile Dan nanti Shushu akan muncul di pertarungan Battle of Chengdu Jadi itu merupakan kelebihan jika kita mendapatkan 2 Golden Star pada pertarungan ini Jadi oke, let's go Ya, jadi Liu Bei berhasil untuk kabur ya Kabur ke Siakou Dan disini si Zuge Liang menyarankan agar kita tuh bekerjasama dengan kelompoknya Sun Quan Ya, disini juga Saw-Saw tuh sebenarnya mengirimkan pesan kepada Sun Quan agar menyerah aja Agar bergabung sama kelompoknya Saw-Saw aja Tapi disini Sun Quan lebih memilih untuk bekerjasama dan membuat kelompok aliansi bersama Liu Bei Nah ini Zou Yu sama Liu Su ini merupakan seorang ahli strategi dari kelompok Bu ya Oke Ya, akhirnya mereka membentuk kelompok aliansi untuk sama-sama mengalahkan Saw-Saw Ya, disini akhirnya Saw-Saw mengirimkan pasukan kapal yang sangat banyak ya Untuk bisa ngalahin Sun Quan sama Liu Bei Ya, Zuge Liang akhirnya bekerjasama dengan Zou Yu dan Liu Su Jadi kita akan lihat rencana dari dua orang ahli strategi ini ya Zou Yu sama Zuge Liang Oke, di tempat ini kita bisa pakai antara Zou Yun, Liu Bei, dan juga Zuge Liang Ketiga karakter ini udah pernah gue pakai semua ya di pertarungan sebelumnya Jadi di tempat ini gue akan pakai Zou Yun Dikanakan di battle ini tuh akan banyak sekali karakter-karakter yang lumayan kuat Jadi gue akan pakai Zou Yun Ya, untuk senjatanya disini ini merupakan senjata yang kita pakai Pas kita pakai Zou Yun di itu ya, di Battle of Hulau Gate Ini senjatanya udah oke semuanya Gak perlu ganti Skill juga, ya udah gue pasang seperti ini Yuk, let's go Ini adalah pertarungan yang epic ya Pertarungan Battle of GB Ya, akhirnya Zuge Liang datang nih Datang ke markasnya Apa kelompok Wu Oh, jadi kamu adalah Master Zuge Liang Seorang ahli strategi yang sangat terkenal Ya, Master Zou Yu Itu semua sudah aku tulis di scroll Scroll tuh surat gulungannya ya Ya, kita akan bertarung bersama Kita harus lebih terbuka Jangan terlalu formal Ya, itu benar Lusu Aku sudah membaca suratmu Ya, yang isinya adalah mengenai keuntungan Yang akan kedua kelompok dapatkan ya Kelompok Zou sama kelompok Wu Oke, apa nih Waduh, kayaknya si Apa, Zou Yu ini masih belum percaya sepenuhnya Sama Zuge Liang Oh Jadi disini apa, si Zou Yu ya Zou Yu tuh melihat kelompoknya Liu Bei tuh kan Sama sekali belum memiliki suatu wilayah Untuk dijadikan sebagai markas ya Jadi disini Zou Yu tuh seudon Berprasangka buruk dan melihat bahwa Sepertinya Kelompoknya Liu Bei ini memiliki tujuan lain Dari apa, kerjasama ini Jangan-jangan Liu Bei tuh pengen mengincar apa Apa, wilayahnya Wu ya Oke, kita harus menggunakan intellect and courage Untuk menenggelamkan kapalnya Sousal Oke Iya, Zou Yu merupakan orang yang sangat berhati-hati Persep... apa, perseptif Iya, sepertinya dia melihat kebenaran dari Apa namanya Hubungan ini ya Hubungan kerjasama ini Iya, tapi untuk sekarang Ini merupakan cara yang akan kita gunakan Oke Oke, let's go Iya, jadi pertama-tama kita harus melindungi altarnya Jadi altar ini merupakan Apa, tempatnya Si Zou Ge Liang Untuk melakukan ritual pemanggilan angin Iya, pokoknya kita akan kalahin dulu beberapa officer disini Iya, jadi di awal-awal disini Tidak terlalu dijelaskan mengenai strateginya ya Jadi, cuma dicunjukin bahwa Tuh, Zou Ge Liang akan melakukan prayer Prayer ceremony Jadi dia akan membaca beberapa doa atau mantra-mantra Untuk memanggil angin ya Hmm, nice Oke, gila itu banyak banget tuh di bawah Iya, oh ada Eugene Hmm, langsung aja kita hajar pake true musuh Nice, Eugene mati Oh, shit man, ada Shohodun Hmm Terat Ayo, come on Shohodun Hmm Gila, itu ditusuk berapa kali, man Iya, kita berhasil untuk Apa namanya, melakukan doa ya Zou Ge Liang sudah berhasil Iya, sekarang kita tinggal serahkan semuanya kepada Pang Tong Jadi Pang Tong yang akan menghubungkan kapal yang nantinya Akan, itu ya, akan dibakar Oke Iya, tiba-tiba muncul ada si Mayi Bentar nih si Mayi Mau naik ke atas gak nih Iya, kasihanan banget dia Gak bisa naik ke atas Hmm Iya, ini kalau misalkan di dinasti warrior 7 sama dinasti warrior 6 Itu gak Si Mayi gak kesini ya Gak ke tempatnya si Zou Ge Liang Iya, itu katanya si Mayi Oh, jadi kamu Apa, seorang ahli strategi yang terkenal Yaitu Zou Ge Liang Terus katanya Zou Ge Liang Oh, ini juga pertama kalinya Kita bertemu ya Itu nanti pertarungan paling Apa, paling menarik ya Antara otak melawan otak ya Zou Ge Liang melawan si Mayi Itu nanti baru akan terjadi di Battle of Wuzhang Plans Jadi itu pertarungan antar otak ya Antar strategi Zou Ge Liang lawan si Mayi Oke, Lushu sama Shusheng-Sheng Disuruh jaga altar Sedangkan Zou Yun Sama Liu Bei Itu akan nyebrang ya Nyebrang naik kapal Oke, bentar Kita akan tungguin Oke, Zou Ge Liang juga ikutan Nice Iya, kita akan nyebrang Iya, kita memiliki dua hal Yang harus kita lakukan Atau lebih tepatnya Ada dua cara Untuk bisa mengaktifkan Strategi api ini Pertama, kita akan Memanfaatkan angin Dan yang kedua adalah Kita akan manfaatin Bot Bot itu kapal ya Jadi kapal yang akan dibakar Dan akan ditempelin Ke kapal yang saw-saw Agar apinya menyebar Jadi itu merupakan Rencananya Zou Ge Liang Mampus semuanya Anjir True musuhnya Zou Yun Itu emang keren banget sih Soalnya disini Dia larinya cepat ya Pada saat true musuh itu Dia bener-bener Lari banget Larinya bukan Lari main-main Tapi Bener-bener Lari sprint ya Jadi enak banget Oh iya disini Gue juga lupa bilang Bahwa si Pang Tong Di tempat ini Sudah bergabung Sama kelompoknya Liu Bei Nah disini Tiba-tiba Kita bertemu Sama si Shuzu Shuzu yang dimana Kita pake Di beberapa Pertarungan sebelumnya Di Battle of Shinya ya Jadi Shuzu setelah Apa Dia membantu Kelompoknya Liu Bei Bertemu sama Zuge Liang Shuzu tuh Pergi ke tempatnya Ketempatnya Sao-Sao Iya ini nih tuh Sekarang Shuzu Kostumnya Jadi Kostum Wei Iya Kenapa kamu Malah mengkhianati Liu Bei Master Shuzu Cepat penyerah Hmm Jadi Shuzu nya tuh Dia Iya Dia gagal Jadi dia setelah Pertarungan Battle of Shinya Itu dia kan pergi Perginya tuh kesini Ketempatnya Sao-Sao guys Dia bergabung Menjadi bawahannya Sao-Sao Oke kita berhasil Iya Sekarang Waktunya untuk Fire the ship Oke Huanggai ya Huanggai ya Dia merupakan orang yang tugasnya adalah Membakar kapal Dia udah nyiapin apinya Iya Sip Kita berhasil untuk Melancarkan strategi api ini Hmm Iya di depan ada Choppy tuh Nice Huanggai ya Huanggai ya Mati semuanya Man Gila 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 True Musou Paling bagus emang punya Zoyan sih True Musou nya tuh Beneran asik banget Iya kita berhasil ya Untuk bakar kapalnya Sao-Sao Jadi Apa Semuanya sesuai dengan Apa yang direncanakan Sama Saba Sama Zuge Liang Iya Sun Quan Dan juga Liu Bei Aku Meremehkan Aku meremehkan mereka berdua Akhirnya Si Sao-Sao kabur ya Sao-Sao kabur Naik kapal Iya disini katanya Liu Bei Wah ini Kita bakar kapal kayak gini Nanti gimana nih Sama Shushu Jadi Liu Bei tuh Walaupun Dia tadi melihat Shushu tuh Sebagai musuh ya Tapi dia masih Mikirin Mikirin Shushu gitu loh Jadi dia tuh Peduli banget ya Sama Apa Mantan ininya Mantan bawahannya Oke Nah ini Ini kalau misalkan kalian Pengen mendapatkan Golden Star Itu kalian ke atas Ke tempatnya Shushu Bentar Shushu tuh di atas ya Shushu 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 Ya ini nih Ya itu di atas Jadi kalian Harus menuju ke sana Dan selamatin Selamatin Shushu Jadi nantinya dia akan Muncul di pertarungan Battle of Chengdu Dan nantinya dia akan Berefek ke Hipotetical ending Atau good endingnya Untuk sekarang Kita harus fokus Tentang di atas 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 Ya untuk Zhang Liao sama Shushu Kita gak usah Urusin dulu ya Shushu Shushu tuh maksudnya Shushu yang gendut ya Gue agak-agak susah Nyebut antara Atau ngebedain Ini kelompok kita Yaitu si Apa Shushu nih Namanya kan agak mirip ya Shushu Sama Shushu Gitu loh Jadi agak-agak susah Jadi mohon maaf Kalau misalkan ada Dari kalian yang Bingung Maksud gue tuh Yang gemuk ya Shushu yang gemuk Yang kelompok Dari Wei Sama Shuzang Liao Kita gak perlu Urusin mereka dulu Yang kita urusin tuh Shushu yang dari Kelompok Apa Kelompok Shushu Oke Nice Nah itu tuh Tuh ini ada Shushu ya Nah kalau kalian kesini Nah Akhirnya Zoyun Bilang kamu harus Cepat kabur Dari tempat ini Iya terus Apa Zoyunnya bilang Kamu harus cepat kabur Dari sini Dikarenakan ini adalah Perintah dari Liu Bei Terus katanya Shushu Apa Liu Bei Udah aku hianati Tapi Masih peduli Terus katanya Shushu Oke Baiklah Aku akan kabur Jadi nantinya Shushu Bisa kita pakai Di pertarungan Battle of Chengdu ya Jadi dia akan muncul Dan akan bergabung Sama Kelompoknya Liu Bei Jadi itu Kalau misalkan Kalian pengen mendapatkan Yang namanya Apa tuh Good ending ya Tapi disini gue Sebenarnya Gue melakukan ini Tapi nantinya Gue gak akan Apa namanya Gak akan fokus Ke good ending dulu Jadi disini gue akan Apa Fokus ke cerita utama Nanti di pertarungan Van Castile ya Itu gue gak akan Gak akan ini Gak akan pakai good ending ya Gue jadi Barusan Nyelamatin Shushu Biar Ya biar Gak apa-apa sih Gak terlalu ini juga Gak terlalu apa Cuman Nampilin dia Akan muncul Di pertarungan Chengdu Tapi Nantinya di Battle of Van Castile Gue gak akan Apa gak akan Melakukan hal Untuk dapetin Good ending ya Jadi gue akan Tetap fokusnya Ke historical dulu Ke cerita utama dulu ya Oke nice Kita berhasil Sekarang kita tinggal Menuju ke tempatnya Si Zhang Liao Nice Nice Oke Let's go Tinggal Tinggal Zhang Liao Sama Suzu ya Ya bisa kalian lihat disini Pasukannya Shao Shao tuh Walaupun Kita kalah jumlah tadi Dikarenakan pasukan kapalnya Shao Shao yang sangat banyak Tapi dikarenakan kita memiliki Seorang ahli strategi Yang sangat pintar Seperti Zuge Liang Dan juga Zou Yu Kita berhasil Berhasil Apa Mukul mundur ya Pasukannya si Shao Shao Oke nih Ya kita harus terus Terus maju My lord Pertarungan berikutnya Itu baru dimulai Apa Kamu udah Mau pergi dari sini Maafkan aku My lady Aku yakin Kita nanti Akan bertemu lagi Ya ini Sun Shang Shang Udah mulai suka Sama Liu Bei disini ya Udah mulai ada Rasa cinta Oke nah ini Dikarenakan gue Merapatkan Golden Star Jadi disini Shuzhu Itu kita selamatkan Dan akan bergabung Sama Liu Bei Iya ketika kita Bertarung bersama Iya aku sadar Bahwa aku telah Menipu diriku sendiri Seharusnya Aku berada disini Jadi dia menyesal ya Dikarenakan di Pertarungan Battle of Shinye Dia kabur Atau dia pergi Wah dia nangis dong Oke baiklah Kalau begitu Aku sudah menunggumu Mulai hari ini Kamu akan bersamaku Jadi Dimaafin ya Emang Liu Bei ini Orangnya Baik banget Walaupun Shuzhu Bergabung sama Kelompoknya Sau Sau Tapi dimaafin Dan sekarang Bergabung sama Kelompoknya Liu Bei Oke Ini kayaknya Masih ada cutscene Lagi setelah ini Iya disini Apa Sau Sau Akhirnya mundur Iya dan disini Hubungan antara Liu Bei sama Sun Quan Itu baik Banget ya Oke Oh Jadi disini Liu Bei itu ingin Pakai Jing Province dulu Akan dipakai Sementara Sama kelompoknya Liu Bei Untuk dijadikan Markas ya Oke Jadi Soalnya disini Liu Bei memang Tidak memiliki Markas Tidak punya Apa Tempat tinggal Tempat yang Benar-benar Khusus Untuk Liu Bei Oke Dan disini Dia mendapatkan Tiga orang baru Yaitu Pang Tong Terus Hu Yan Sama Huang Zhong Oke Dan disini Untuk lebih Memperlat hubungan Antara Wu Sama Shu Akhirnya terjadi Pernikahan Politik Antara Liu Bei Sama Adiknya Sun Quan Yaitu Sun Shang Shang Oke Ini nih Iya Ditunjukin Nikahnya tuh Cuman di Dinasti Warrior 7 Sama 8 Ini ya Kalau di Dinasti Warrior 6 Tuh Tidak Terlalu Di Ini Tidak Ditunjukin Pas nikahnya Kayak gini Iya Cewek itu Kasian Dipaksa Untuk Menikah Politik Padahal Mereka Tidak Tau gitu Padahal Liu Bei Sama Sun Shang Shang Itu Udah Saling Suka Iya Kamu Tidak Melihat Benar Lihatlah Mereka Iya Itu Merupakan Wajah Dari Orang Yang Saling Suka Iya Wei Yan Itu Dia Kalau Ngomong Dipisah Pisah Itu Merupakan Ciri Khasnya Wei Yan Jadi Walaupun Ini Merupakan Pernikahan Politik Tapi Memang Apa Liu Bei Sama Sun Shang Shang Itu Memang Saling Suka Beda Sama Pernikahan Politik Si Si Nobunaga Oda Sama Nohime Itu Baru Pernikahan Politik Yang Benar-benar Politik Dikanakan Nohime Itu Pengen Bunuh Si Nobunaga Tapi Tidak Bisa Akhirnya Malah Suka Beneran Nohime Sama Nobunaga Oke Jadi Itulah Dia Dimana Tadi Apa Namanya Gue Mendapatkan Golden Star Yaitu Menyelamatkan Si Shushu Dan Nantinya Shushu Ya Misalkan Lihat Disini Shushu Bisa Kita Pakai Di Pertarungan Battle Of Chengdu Jadi Disini Gue Walaupun Nantinya Di Van Castile Apa Tuh Akan Bisa Pakai Strateginya Shushu Dan Mendapatkan Good Ending Tapi Gue Akan Fokusnya Ke Historikal Dulu Agar Sesuai Dengan Cerita Utama Oke Di Video Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Pertarungan Battle Of Chengdu Dimana Disini Iya Disini Kalau Ngesalah Kita Harus Ngelawan Saudaranya Liu Bei Iya Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guys